Intro Terima kasih pemirsa anda masih tetap bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Ketua Najatul Ulama Kabupaten Baritu Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tegaskan vaksinisasi COVID-19 halal dan tidak membatalkan puasa Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Baritu Timur Haji Asari S.A.G. usai menyebuti vaksinasi bagi pelayanan publik Didampingi Kapolres Bartim, AKBP Apandi Eka Putra S.H.S.I.K.M.P.G. dan Ketua N.U.Bartim Haji Ahmad Gejali S.P.D.I.M.N. di Rumah Jebatan Bupati Sabtu 20 Maret 2021 Vaksinasi COVID-19 berdasarkan patwa MUI Pusat halal adanya dan bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat dan umat muslim secara khusus kepada masyarakat di Baritu Timur Menurutnya, Komisi Patwa Majelis Ulama Indonesia Pusat pada selasa 16 Maret 2021 menggelar sidang pleno untuk memutuskan patwa nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 pada saat berpuasa menyusul sebulan lagi akan memasuki bulan Ramadan Khusus terkait vaksinasi sendiri, Komisi Patwa MUI Pusat sudah pernah mengeluarkan patwa nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi Patwa tersebut sebagai panduan bagi umat Islam agar dapat menjalankan puasa Ramadan dengan memenuhi kaidah keagamaan Pada saat yang sama dapat mendukung upaya mewujudkan herd immunity melalui vaksinasi COVID-19 secara masif Menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 berdasarkan patwa EMRI Pusat, halal adanya dan terbiasa di masyarakat Terkait dengan vaksinasi, yang sekarang berhubung di tengah masyarakat di semua lapisan baik untuk pendapatan publik dan masyarakat bahkan sampai kepada tingkat bawah masyarakat secara umum. Berkat dengan hal-hal tersebut, tentu kami membawa kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga nahdi di Kabupaten Baru Timur, kiranya bisa ikut serta ambil bagian dalam vaksinasi ini. Hal ini tentu sangat positif adanya, karena ini adalah bagian ektiak dari kita sebagai beragama. Ektiak yang dimaksudkan adalah usaha bagaimana agar Covid ini atau tidak meluasnya situasi yang selama ini sangat ditatapkan di kekondemi. Dari Kabupaten Baru Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Parijal, Haji Suryansah melaporkan. Terima kasih telah menonton!